Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ini gue mau test ride motor Honda Vario ISP tahun 2020 Gimana sih performanya? Katanya sih enak Kita coba ya, sahabat, ya Wess, geberan pertama asik Oke, kombi brake-nya enak nih Sahabat, tapi gue belum mulai menilai Oke, gue jalan lurus dulu Teknologi ISP atau ISP Ya... Biasa aja sih Gue ngerasainnya pada saat gue ngebuka gas Nggak ada yang gimana-gimana banget Biasa aja lah Mungkin teknologi ISP-nya itu hanya keiritan bahan bakarnya Tapi performa motor tetap nggak berkurang Mungkin itu, sahabat Cuman itu aja sih Mungkin ya Tapi yang gue rasain sih ini Enteng, tarikan gasnya Terus posisi duduknya juga Nyantai lah, sahabat Enak Nyantai Enak Dan Gimana ya? Ya, namanya Matic Adem lah Buat nikung juga Asik Belok-belok kayak gini Oke lah Terus Oh iya Kombi brake-nya ini Jadi Lo tekan tuas rem yang sebelah kiri ini Ini fungsinya Sekaligus Rem belakang bisa Berfungsi Dan rem depan juga bisa berfungsi, sahabat Tanpa harus menekan Tuas rem tangan kanan Kayak gini tuh Apa namanya Ngegigit banget jadinya Duh Cuman ada Mungkin ada bahayanya juga sih ya Kalo Yang gak tau Ada bahayanya juga Dan Ya begitulah pokoknya Kalo gak terbiasa Gua rasa Terlalu riskan nih Buat Terutama Buat perempuan ya Yang Apa namanya Gak biasa ngerem dengan sistem kayak gini Tapi gua Saranin sih Nekannya jangan terlalu kenceng nih Buat rem Kombi brake ini Santai aja Biasa aja Toh Fungsinya udah maksimal Karena dua Apa namanya Dua fungsi Rem depan dan rem belakang udah Sekaligus Kepencet Gitu sahabat Oke Ini di daerah Tanah Abang sahabat Banyak lampu merah lah Maklum Dan Gua pengen Coba jajal Hahaha Gua skip dulu sahabat videonya Karena lampu merah Sekali lagi sahabat Kita Ngebahas si Performasi Honda Vario ini Gua sih Lumayan enak ya Nyaman Tapi Beda lah Pada saat gua ngetes Motor Matic yang lain Rasanya Karena kan ini CC nya juga beda Dan Untuk Suspensinya Enak nih Jalan bergelombang Agak bergelombang sedikit Gak rata Enak Masih Ya ngerasain Dapet dah empuk-empuknya Walaupun cuman Suspensi belakang tunggal Terus Apalagi ya Kaki gua sih ngerasa nyaman Tapi agak tegak nih Posisi Handling nya Jadi Pasti pegel juga Kalau misalkan lama-kelamaan kayak gini Terus Gua mau Oh iya Ini nih Yang menurut gua agak minus sih Spion ini sahabat Dua-duanya nih Terlalu panjang Tinggi banget Kayak caplang gitu Spion nya Hehehe Jadi gak Oke lah Buat View Tapi secara fungsional sih Enak Melihat belakang Kiri kanan nya Bagus Oke sahabat Ini Gua udah Mau selesai Pass ride nya Dan gua agak Coba gua bawa Wiss Enak juga rem nya Asy Mendut-endutannya enak Hehehe Enak lah pokoknya Hehehe Dengan fungsi rem yang seperti ini Hati-hati sahabat Enak Tapi Ya riskan juga Kalau gak biasa Kayak gua Hehehe Terus Apalagi ya Ya Enak lah sahabat Gua sih gak ngerasain Dan gua gak mau bicara yang minus Terlalu gimana banget Karena emang ini motor baru Dan motor keren lah Honda Cuman Selera orang kan beda-beda ya Untuk Matic Dan gua rasa sih Ini Oke lah Gua performa Menilai performa motor ini Lumayan Bagus Lumayan enak Dan Gak perlu khawatir Buat kalian yang mau beli motor ini Oh iya ini harganya sekitar 20 jutaan lebih lah 21 atau 21 lebih gitu ya Harganya Untuk tipe yang ini CBS Kombi brake system Gua sih ngerasainya enak sahabat Oh iya ini gua mau jelasin fungsi idling Stopnya sahabat Nih misalkan gua berhenti Ini kan udah gua aktifin nih Barusan Gua mau coba berhenti Gua mau belok kesini dulu Masuk ke perumahan Misi pak Gua masuk ke perumahan ini lagi Dan oke lah Gua asumsikan aja nih Gua mau Berhenti di lampu merah ya Atau gua berhenti lah motornya Kira-kira mesinnya berhenti apa enggak ya Kita tunggu Oke Berhenti sahabat Dan tombol idling Atau indikator idling stopnya Aktif Ini tanpa gua tekan tombol stator elektriknya Tinggal gua gas aja Motor nyala dan biasa Bisa jalan kembali Fungsinya itu aja sahabat Katanya sih untuk mengirit Bahan bakar sahabat Oke Sampai disini aja videonya Mudah-mudahan sih Bermanfaat lah Hahaha Sampai ketemu lagi sahabat Dengan video-video gua lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and Bye-bye sahabat Hahaha